Konnichiwa Banjahiters, senang banget kali ini barengan gue lagi Heru di playlist Banjahiters. Kali ini gue barengan Vero. Konnichiwa Banjahiters. Nah, Vero, hari ini kita bakal cicipin kuliner khas Jepang yang ada di jam area di kawasan Kemang. Banyak orang disini bilang tuh makanannya enak banget. Apaan tuh? Nah, mau tau kita mau cicipin makanan apa aja? Tapi sebelumnya buat Banjahiters semuanya yang pengen tau update seputar makanan yang hits, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube His Travel Indonesia Supaya temen-temen gak ketinggalan nih. Nah, jadi udah gak sabar kita mau cobain apa aja? Yuk ikuti kita. Yuk! Sih. Sish. Sshh. Sish. Sshh. 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 yang udah sampai di Kioto-Kioto Cafe dan pencaheter sekundingnya untuk cafe ini ada di salah satu bookstore yang ada di kawasan Kemang kalau-kalau kita mau cobain makanan khas Jepang apa aja yuk ikuti kita oke Banja Eaters kita sudah ada di sini Vero ini adalah salah satu tatami style jadi kita bisa ngerasain makan ala-ala Jepang ya tapi di luar juga ada yang biasa aja sih atau yang formal gitu ya jadi kalau misalnya Banja Eaters mau cobain nih ke tempat di Kioto-Kioto Cafe ini ada dua style ya ada yang semi formal kalau mau di dengan kursi biasa ataupun dengan tatami style yang seperti kita cobain ini oke nah for your information Banja Eaters semuanya kalau lagi di peak season atau di weekend yang tuh biasanya Kioto-Kioto Cafe tuh rame banget jadi kalian harus reservasi gak bisa langsung gosok kesini betul 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 oke jadi kalau kalian mau merasakan juga culturenya Jepang seperti yang di belakang kita wow ada salah satu wallpapernya mewakili ya ini namanya apa nah ini sih salah satu landmark ya kalau kamu ke Jepang pasti mengunjungi salah satu tempat ini but anyway kita mau cobain salah satu makanan bestseller yang ada di Kioto-Kioto Cafe kita mau cobain main course-nya kemudian ada signature drink-nya juga justul dan juga ada dessert dessert? jangan lupa oke oke Banja Eaters jadi menu yang sudah kita pesan tadi sudah datang Vero ya terlihat dari sana sampai sini ini kayaknya oisi banget oisi sekali oke kita mau kasih tau ke Banja Eaters dulu dari main course yang kita pesan yang ini salmon teriyaki basically sih komponennya kurang lebih sama tapi kita nanti mencobain rasanya apakah oisi di sini ada salmon-nya kemudian ada dressing salad ada nasi-nya juga ada soup dan juga ada croquet ya ini miso soup ya oke nah ini kalau punya Vero ada apa aja nih? ini sih sebenarnya mostly hampir sama cuma kalau main course yang gue pesan ini ini ada chicken katsu Japanese curry oke 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 Banja Eaters bisa lihat nih wow ya terus ada apa lagi? sama ya kurang lebih jadi basically untuk main course-nya ini cara salmon dan ini yang chicken katsu Japanese curry kemudian kita juga pesan untuk signature drink yang ada di sini pada anyway tadi ini salah satu menu bestseller gitu sih yang ada di Kiotop Yung Cafe ya betul-betul terlihat di sini ya merah wow enak banget ya terus kalau di dalamnya ini ada lemon kemudian ada potongan strawberry juga kita nanti bakal cobain rasanya sesegar apa terus satu lagi ada strawberry fresh milk wow di sini sudah ada gradasi ada susu di tengahnya kemudian atas bawahnya ada dari strawberry ya dan last kita juga pesen dessert juga kalau ngomongin masalah makanan Jepang kayaknya gak bakal terlepas dari namanya matcha ya matcha asmitsu oke yang ini ada matcha cheesecake rare ya oke dan kita bakal kebalik ya yes matcha rare cheesecake ya bandwriters oke nanti kita bakal cobain dan kita bakal kasih tau juga ke bandwriters semuanya untuk makanan ini kira-kira rasanya seperti apa kemudian juga worth it gak sih oke kita langsung mau cobain aja deh ya bansai bandwriters kita sudah mau sikat nih ya semua makanan yang ada di sini dan sebelum makan kita mau ucapin dulu kita reky mus gue mau cobain dulu deh ini yang pertama punya gue adalah salmon teriyaki yes ini ini gue ada chicken katsu Japanese curry oke gue mau cobain soupnya dulu nih miso soupnya miso soupnya ini masih fresh banget masih anget karena biasanya untuk miso soupnya pasti ada daun melinjo ya iya gak sih namanya bukan melinjo dong itu rumput laut rumput laut ya sayur asem dong ya ini gue mau cobain chicken katsu japanis kali oke oke hmm gimana rasanya jepang banget hahaha oke jadi sebenernya kalo untuk nasinya sendiri tuh sama sih nasi terus ada dressing saladnya juga sama terus miso soupnya juga sama ini juga croquet ya tadi isinya ada kentang kentang sama sayur sayuran dan gue mau cobain salmon jadi biasanya kalo untuk salmon sendiri tuh agak sedikit detail ya cara masaknya veru ya kenapa? karena kalo misalnya kita gak pinter masak ya keliatannya gak fresh itu teksturnya dan rasanya tuh masih tertinggal gitu tapi ini gue mau cobain dulu rasa kali ini nah kalo untuk rasanya sendiri sih enak banget untuk kulitnya sendiri dan dagingnya itu bener-bener mateng jadi untuk rasa amisnya dari si salmon ini udah gak udah gak kerasa lagi gitu soalnya kayaknya ada saus teriyaki-nya itu kali ya iya jadi lebih jadi sebenernya untuk dibake atau dipanggang ini bener-bener mateng banget kemudian saus teriyaki diatasnya itu bener-bener kayak meresap di dalamnya gitu jadi pas kita makan emang dari tekstur dagingnya juga kalo salmon kita tau ya banjater semua itu pasti kan emang sudah terpilih banget untuk dagingnya jadi agak sedikit tebal jadi ketika waktu diolah itu tidak akan rusak dagingnya asalagi kalo pinter masaknya ya jadi keliatannya lebih fresh kali ya iya hmm hmm sekarang gue mau cobain krekotnya eh kreket kreket sorry kreket ya jadi ini kreketnya jadi memang kentang dan ada campuran sayur juga sih ya cuman kayaknya sayurnya penggelam hehehehehe oke jadi udah cobain untuk salmonnya kemudian gue mau cobain dressing saladnya kalo kita liat seperti ini banjater semuanya itu sayurannya sayuran segar ya kebetulan juga gue suka healthy food gitu sih jadi kalo salad sayur tuh emang biasanya gue suka banget tapi gue mau cobain dulu karena disini gak ada taburan kayak mayonaise atau apapun gitu jadi memang yang pake dressing salad ya yesss kita cobain ya hmm 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 bengal gue hmm segar jadi nasi segar banget hmm sekarang emang potongan sayurnya juga segar hmm hmm oke jadi gue tadi udah cobain salmolong teriyaki nya dan juga udah cobain chicken curry japanis 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 curry hehehe nah kali ini kita mau cobain signature drink yang tadi kita sudah kasih tau ke banjater semuanya ada 2 jenis signature drink yang emang the most popular hehehe yang ada di q2kyo cafe yang ini adalah virgin fruit sangria gue mau cobain sesegar apa hmm kalo gue mau cobain ini ada strawberry fresh milk ya oke jadi sebenernya sih kalo diliat seperti ini ya hmm banjater semuanya pasti sudah bisa menebak kira-kira rasanya seperti apa tapi biar abdol gue mau cobain langsung hmm gimana tuh rasanya kalo dari penyak gue sih sebenernya hmm gue suka karena ini gak terlalu manis oke yes kalo ini sendiri sih dan fresh banget gimana tuh rasanya kalo potongan buahnya emang ada rasa-rasa asam seger karena di dalamnya ada strawberry kemudian ada lemon juga macam-macam potongan buah ya dibawahnya lagi ini ada semacam leci leci yang udah dipotong-potong dan rasanya sendiri tuh agak sedikit kayak anggur gitu grapes jadi kayak rasa grapes gitu sih jadi ada rasa-rasa anggur yang dipomben sama sensasi segar dan asam dari si lemon kemudian potongan buah-buah potongan buah-buahnya juga si strawberry tadi yang emang bikin tambah asam dan tapi tetap seger sih seger terakhir kita mau cobain itu adalah makanan penutupnya dessert kita tadi cobain itu ada matcha amitsu dan juga ada matcha rare cheesecake nah yang ini adalah matcha rare cheesecake bisa dilihat seperti ini bagi itu semuanya kita cobain langsung aja ya kalau ini kalau dilihat dari sini sih ada beberapa komponen ya di dalamnya ya jadi gak cuma es krim matcha itu sendiri tapi ada beberapa komponen juga oke jadi kemasannya packagingnya itu lucu banget ya unik banget seperti ini jadi pas buat satu orang kayaknya ya gue coba ini salah satu dessert yang juga best seller yang ada di Kyoto Gyeong Cafe namanya matcha rare cheesecake wow ternyata disini ada mochi 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 kali ini namanya oh iya ini mochi oh kayak cirok ya ini mochi oke kalau yang punya gue nih itu toppingnya tuh emang taburan bubuk-bubuk matcha gitu sih jadi kerasa pahitnya si matcha ini yang ori itu masih kerasa di lidah kemudian di atasnya ini jadi semacam kayak cream cheese gitu gimana rasanya? ya kalau untuk cheesecake itu pasti biasanya cheese-nya itu emang mendominasi untuk rasa ya kalau dari matcha amitsu sendiri ini selain tadi ada mochi juga ada beberapa potongan buah ya strawberry terus strawberry terus ada ini kalau gak salah buahnya peach ya buah peach terus ada potongan beberapa leci dan terakhir ini apa ya yang hitam-hitam ya coba kita cek dulu ya apa tuh? oh ini kacang merah jadi sama nih banjaiter semua ya tapi disini ada potongan rega ini kacang merah ya kacang merah ya disini juga ada kacang merah tuh Vero tuh hmm 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 jadi kita sudah cobain makanan yang sudah kita peserta tadi di Gioto Gyeong Cafe salah satu tempat yang sangat chill banget buat banjaiter semuanya yang pengen banget makan makanan khas Jepang ya betul jadi nanti kita bakal kasih review untuk harganya kemudian rasanya kalau untuk banjaiter semuanya yang mungkin kepo alamatnya ada dimana nanti bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini oke nanti kita bakal review tapi kita mau habisin dulu makanan kita lanjut makan lu ya saatnya review oke banjaiter semuanya tadi kita sudah cobain makanan yang best seller banget dari main course nya kemudian ada dessert, ada signature drink juga oke gue bakal nge-review untuk makanan yang pertama kali gue coba yaitu salmon teriyaki dari poin 1 sampai 5 gue kasih poinnya itu adalah 4 oke jadi kenapa gue kasih empat sebenernya basicly kalau untuk makanan Jepang itu mostly sama nih cuman gue agak sedikit amaze dengan tekstur si salmon ini kenapa? karena bumbu teriyakinya tuh emang bener-bener kerasa banget dan dagingnya itu matang sampai ke dalam-dalam dan kulit si salmon itu juga bisa dimakan karena kan di pinggirannya itu crispy banget kemudian juga untuk macanya lumayan buat kalian semuanya pengen chill di sore hari ya terus yang terakhir juga ada signature drink itu ada virgin fruit salria itu mostly sih rasanya tuh kayak ada anggurnya kemudian sugar-nya tuh dari paduan strawberry dan juga lemon jadi gue kasih nilai 4 buat budgeter semuanya oisi nah kalo dari Vero gimana? tadi gue sempet cobain Japanese curry apa? chicken katsu Japanese curry itu menurut gue kalo 1 dari 5 ya boleh lah 3,5 ya tapi menurut gue gue sih suka ya cuman menurut gue agak asin tapi sih so far oisi terus tadi kalo untuk dessertnya gue kasih nilai 1-5 4 kenapa tuh? karena menurut gue fresh banget jadi dari es krimnya maca sendiri terus ada buah-buahan ya terus yang terakhir itu strawberry fresh milk nah itu sih menurut gue 4 lah ya gimana rasanya? karena fresh banget dari strawberry asli kemudian dicampur di jus bareng sama fresh milk poised gitu oke itu budgeter semuanya review dari kita akhirnya tuh kalo nge-review pasti handless banget ya karena satu lagi kita ga di-endorse jadi kita emang suka makan jadi kita cobain makanan yang emang salah satu rekomendasi dari follower Sita yang ngasih tau cobain dong makanan Jepang yang ada di Kyoto Giongkope oke ini Mas Heru tadi kan kita udah review nih pasti temen-temen penasaran banget sama harganya berapa sih rangenya itu sekitarnya? oke jadi emang bener banget ya kalo untuk harga ini jadi salah satu komponen penting ketika kalian pengen cobain yang namanya kuliner baru atau kuliner yang lagi hits kita kasih tau harganya sendiri ya untuk signature drinknya tuh harganya dari 30-35 kemudian untuk dessert tadi si dari Machamitsu dan juga satu lagi itu harganya dari 30-45 ribu dan untuk main course nya sendiri kalo untuk yang salmon dan juga chicken katsu Japanese curry nya dari harga 60-100 ribu rupiah ya 100 ribu rupiah jadi worth it banget worth it banget jadi itu adalah range harganya yang bisa kalian note kalo kalian pengen cobain makanan itu khas Jepang tapi anyway ini adalah episode pertama kita nih untuk service Jepang karena masih ada konten-konten berikutnya yang membahas itu tentang makanan-makanan Jepang yang lain wow jadi Banjaya Eaters semuanya kalo kalian punya rekomendasi makanan Jepang atau apapun kalian gak usah sungkan gak usah takut ya heheheheh langsung ya feel free kalian bisa langsung drop komen aja di kolom komentar kira-kira mau challenge kita Banjaya Eaters ini buat cobain makanan Jepang seperti apa yes betul oke Banjaya Eaters semuanya sampai ketemu di episode selanjutnya kita pamitan mahali ya 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 ya